Intro Alvaro Maldini Siregar atau yang dikenal Alji CJR baru saja menamatkan pendidikannya di bangku sekolah menengah pertama. Bisa dibayangkan betapa legahnya Aldi, manakala namanya tercantum dalam daftar nama siswa yang dinyatakan lulus. Tak sekedar lulus, rupanya Aldi termasuk pelajar yang berprestasi dari sekolahnya itu. Dan beberapa waktu lalu, ia dan teman sekolahnya menghadiri upacara penamatan sekolahnya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Alvaro Maldini Intro Artuan Edo Armando Siburia Hari ini aku ada cara upacara penamatan setelah ujian nasional, ujian try, ujian ujian coba nasional akhirnya, aku sampai di upacara penamatan juga, rasanya lega banget, udah dapet raportnya, udah liat nilain-nilainya juga, nilainya juga gak jelek-jelek banget, yang masih memuaskannya. Nilai aku rata-rata tuh 8, nilainya pun dapet berapa sih tadi? 8, nilainya pun 7 gitu, pokoknya dengan aku yang maksudnya, aku kan kadang-kadang suka izin gitu ya, terus aku dapet nilainya gitu, guru-guru udah bilang, kamu apa namanya pintar sebenernya, cuma kalau kamu terus masuk-masuk terus, kamu bisa dapet ranking 1. Lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapat pujian dari para guru, membuat personil CJR ini betah berlama-lama berada dalam lingkungan sekolahnya. Namun apa daya, Aldi harus tetap menjalani hidupnya, song-song masa depan di bangku sekolah menengah atas. Lantas, kemanakah Aldi CJR akan melanjutkan sekolahnya? Rencana disini lagi, alasannya kenapa di sekolah ini lagi, yang pasti udah nyaman, guru-gurunya udah kenal, temen-temennya juga udah asik, jadi maksudnya ngapain lagi aku pindah-pindah sekolah, awal perkenalan dulu sama temen lagi, perkenalan dulu sama guru, kalau ini udah bener-bener kayak keluarga gitu, udah lebih asik sih. Ya ini kelulusan bahwa, bukti kalau aku tuh udah lulus gitu, jadi SMP ini lanjut ke SMA. Song-song masa depan di bangku SMA, lalu apa bayangan Aldi mengenai sekolah lanjutan nanti? Adakah rencana di benaknya agar sekolah SMA nanti terasa menyenangkan? SMA yang orang bilang banyak, SMA itu adalah pas sekolah yang gak bakal dilupain, pas seru-serunya sekolah itu SMA kalau kata orang. Makanya aku ntar di SMA pengen banget, ngolongin waktu aku untuk bener-bener sekolah. Selanjutnya, seperti apa isi kamar Aldi yang semuanya serbah hitam putih, saksikan di segmen berikutnya.